Intro Shalom Auge Orang keras, Shalom Auge Shalom Auge Anak muda itu harus semangat yang mengerti katakan ame Hari ini yang datang kesini kehujanan bisa angkat tangan Wow, kalian luar biasa sekali, di luar boleh hujan boleh hujan deras, boleh banjir tapi kalian bisa memutuskan mengambil keputusan buat mau datang ke tempat ini, berarti kalian luar biasa sekali. Hari ini Auge, di Auge 2 ini sama-sama kita mau belajar hal yang luar biasa, kita mau belajar dari dua tokoh Alkitab, yang dari dua orang ini loh bisa menimbulkan kemenangan yang sangat besar hari ini sama-sama kita mau belajar tentang yang namanya sepakat tentang kesepakatan nah, kesepakatan itu apa sih? sepakat itu apa sih? nah, kesepakatan adalah kesehatian antar hati kerinduan dan harapan dua orang percaya atau lebih jadi kalau ada dua orang yang memiliki tujuan yang sama dan mereka bersepakat mereka satu hati itu yang dinamakan kesepakatan nah, kata sepakat ini ya teman-teman kata sepakat itu diambil dari bahasa Yunani yang namanya sumpo mio yang artinya harmonis bersamaan kompak dan setuju jadi kesepakatan ini mengandung arti yang sangat besar kesepakatan itu akan terjadi jika dua orang atau lebih memiliki tujuan yang sama kesepakatan akan terjadi ketika minimal dua orang mereka punya satu tujuan satu visi mungkin satu goal yang sama untuk mereka kerjakan contohnya nih ada yang suka olahraga sepak bola atau basket pastikan ada yang namanya pemain pemainnya kan lebih dari satu nih ada pemain ada pelatih benar ya ada pelatih ada tim ofisial bayangkan ketika di dalam suatu tim tidak punya yang namanya kesepakatan apa yang akan terjadi tim tersebut tidak akan yang namanya mengalami kemenangan ketika deh di sepak bola ada sebelas orang di basket ada lima orang ada satu orang yang gak sepakat sama strategi dari pelatih maka tim tersebut akan kalah dong waktu bertanding berarti tidak ada yang namanya sebuah kemenangan tanpa ada yang namanya kesepakatan tidak ada hasil yang didapat tidak ada yang namanya perubahan besar yang terjadi ketika tidak ada yang namanya kesepakatan semua akan terjadi kalau minimal dua orang itu bersepakat kalau ada salah satu aja yang gak sepakat yaudah tim tersebut ya cuma bakal jadi tim yang pajangan aja lah yang seketat ikut kompetisi demikian pula dengan hidup kita anak auke di tempat ini ketika hari ini dalam kita menjalani hidup mau di kuliahan mau di sekolah mau di pekerjaan bahkan visi hidup kita ketika kita tidak sepakat dengan Tuhan ketika kita tidak sepakat sama pemimpin kita kita gak sepakat sama CGL kita kita gak sepakat sama coach kita maka gak ada hal besar terjadi dalam hidup kita yaudah hidup kita dari dahulu sekarang dan jangan sampai selamanya hidup kita akan segini-segini aja tapi kalau hidup kita kita mau oh iya aku mau sepakat sama Tuhan oh iya aku mau sepakat sama pemimpinku oh iya aku mau sepakat sama anak auke di tempat ini dalam perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu kita akan melihat yang namanya kemenangan yang besar Tuhan sediakan dalam kehidupan kita yang mengerti katakan amin sama-sama kita mau buka di 1 Samuel 14 1 Samuel 14 ayat yang pertama sampai yang ke 7 1 Samuel 14 ayat yang pertama sampai yang ke 7 yaudah yang udah ketemu katakan senang sekali kita akan baca bergantian ya ganjil akan aku bacain nanti yang kenap kalian bacain ya bergantian ya 1 Samuel 14 ayat yang pertama sampai yang ke 7 pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang membawa senjatanya mari kita menyebrang ke dekat pasukan mengawal orang Filistin yang di sebelah sana tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya ahia anak ahitub saudara ikabot anak binehas anak eli imam Tuhan di silu dialah yang memakai baju efot pada waktu itu tetapi rakyat tidak tahu tentang pergian pergian Yonatan itu Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya lakukanlah niat hatimu itu sungguh apa aku sepakat hari ini kita mau belajar dari Yonatan dan Bujang pembawa senjatanya mereka hanya berdua loh tapi ketika mereka berdua mereka bisa bersepakat mereka bisa mengalahkan satu bangsa Filistin Tuhan memakai Tuhan melihat dari kesepakatan yang terjadi maka tibulah kemenangan yang besar bayangkan ketika pembawa senjatanya itu gak ngomong sungguh aku sepakat ya Yonatan gak bakalan berjalan dong buat masuk ke daerah orang Filistin itu dan mengalahkan bangsa Filistin itu Yonatan bisa bergerak mengalahkan kalau pembawa Bujang senjatanya itu juga ikut sepakat nah hari ini sama-sama mau kita belajar apa sih hal yang terjadi ketika ada kesepakatan nah yang pertama ada iman yang dibangkitkan di dalam yang namanya setiap kesepakatan nah di ayat yang 6 berbunyi seperti ini berkatalah Yonatan kepada Bujang pembawa senjatanya itu mari kita menyebrang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini mungkin kata-kata mungkin itu berarti memiliki probabilitas 50 banding 50 mungkin itu bukan hal yang pasti berarti disini ngomong mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita Yonatan itu kayak gak pasti gak ngomong pasti Tuhan akan menolong kita tapi yang dikatakan Yusua mungkin Tuhan itu akan menolong kita berarti mungkin itu probabilitas kesempatannya 50 banding 50 mungkin bisa mungkin Tuhan bisa menolong tapi mungkin juga bisa Tuhan gak menolong tapi yang keren di kalimat selanjutnya sebab bagi Tuhan tidak tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang Yonatan itu tahu Yonatan itu punya iman sebab bagi Tuhan itu gak ada yang sukar bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil maupun dengan banyak orang ataupun dengan sedikit orang ketika ada kesepakatan maka iman itu akan bangkit yang mengerti katakan amin ketika kita bersepakat dengan Tuhan ketika kita bersepakat dengan pemimpin kita iman kita ini akan ikut dibangkitkan karena apa karena ketika ada kesepakatan Tuhan itu ada Tuhan itu melihat dan kalimat Yonatan itu begitu keren sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil mungkin kita ngerasa di hidup ini kita ngerasa kok rasanya hidupku ada suatu kemandulan kok rasanya hidupku begini begini aja kok rasanya hidupku gak ada sebuah perubahan yang besar hari-hari aku jalani kuliahanku seperti ini aku jalani pekerjaanku juga seperti ini gak ada terobosan yang terjadi pertanyaannya apakah kita sudah bersepakat dengan Tuhan dan pemimpin kita kalau kita sudah bersepakat dengan Tuhan kalau kita sudah bersepakat dengan pemimpin kita dan kita bisa ngomong bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil maupun dengan sedikit orang atau dengan banyaknya orang yang penting bagi Tuhan gak ada yang mustahil iman kita itu akan dibangkitkan nah oke iman setiap kita yang mulai mati bahkan sudah mati sekalipun iman kita akan dibangkitkan karena apa kita bersepakat dengan Tuhan dan pemimpin kita kalau kita gak bersepakat yaudah iman kita bakal terus tertidur kalau Yonatan nih loh kalau gak bersepakat dengan pujang pembawa senjatanya Yonatan gak akan pernah bisa ngomong seperti ini dimana ada kesepakatan iman itu akan bangkit bulan depan kita akan memasuki season dimana cekifan dari tanggal 29 Agustus sampai 30 September ada 5 minggu kita akan sama-sama mengerjakan suatu movement suatu kegerakan yang besar bukan hanya AOG tapi seluruh gereja mawar syaron mau dari yang senior sampai yang paling muda sekalipun kita semua bergerak dalam movement yang sama kalau setiap kita bersepakat sama pemimpin kita mau bersepakat sama Tuhan Tuhan aku gak mau jadi penonton Tuhan aku mau jadi pemain di setiap movement yang ada percaya percaya iman kita akan dibangkitkan AOG dikatakan baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang buat Tuhan gak ada yang mustahil buat mengerjakan sesuatu yang besar di dalam cegi setiap kalian mungkin setiap kalian pemimpin yang ngerasa kok CGku ngalami stagnasi ya kok CGku dari dulu sampai sekarang dan jangan selamanya isinya cuma tiga orang isinya cuma empat orang masuk ke lima hilang satu jadi empat lagi ketika kalian ngerasa seperti itu tapi ketika kalian punya yang namanya kesepakatan mau bergerak sama-sama di movement yang ada kalian akan melihat baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang tidak ada yang mustahil buat Tuhan yang mengerti katakan amin ketika kalian bahkan yang baru sekalipun di gereja Mawar Syaron Mawar Syaron itu sedang bergerak hari-hari ini dalam sebuah movement yang luar biasa sekarang ya kalau mau ditanya siapa sih yang gak kenal dengan gereja Mawar Syaron puji Tuhan gereja kita sudah baunya harum di luar sana banyak orang sudah mulai mengerti tentang gereja Mawar Syaron gereja Mawar Syaron ada dimana aja sih banyak sekali tapi masalahnya kita terlibat gak di setiap movement yang ada apakah kita hanya cukup oh yaudah deh aku cukup KTPK Kristen aku dari bayi sampai aku tua besok aku jadi orang Kristen tapi cuma akhirnya sekitar jadi penonton apakah itu yang namanya menghasilkan buah dan buahnya dinikati oleh banyak orang sama-sama yuk sepakat maupun cegi kalian isinya dua atau tiga orang ketika kalian sepakat sama pemimpin kalian kalian sepakat sama Tuhan memenjarkan step movement yang ada Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar dalam hidup kalian dalam cegi kalian yang percaya katakan amin yang kedua oke apa sih hal yang terjadi ketika ada kesepakatan yang kedua ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kesepakatan kita buka kita buka Samuel 14 lagi ayat yang 8 sampai yang ke-14 kita baca bareng-bareng ya ayat genap akan aku bacain yang ganjil giliran kalian ayat yang ke-8 kata Yonatan perhatikan kita menyebrang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka tetapi apabila kata mereka bergini naiklah kemari maka kita akan naik sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita itulah tandanya bagi kita orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan membawa senjatanya katanya naiklah kemari maka kami akan menghajar kamu lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya naiklah mengikuti aku sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel maka naiklah Yonatan perangkat ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang Tuhan oke kita ada baca teman-teman ayat ini benar-benar luar biasa sekali kalau kita baca dari dua orang mereka tidak mengalahkan ratusan mereka gak mengalahkan Wibuan tapi yang Yonatan dan bujang pembawa senjata itu yang mereka kalahkan hanya besarnya kira-kira dua puluh orang mereka itu gak membunuh ratusan orang loh ternyata mereka mereka itu gak mengalahkan banyak orang yang mereka kalahkan hanya kira-kira dua puluh orang begitu luar biasanya mereka hanya mengalahkan dua puluh orang tapi satu bangsa dikacau balokan oleh Tuhan berarti di dalam kesepakatan ada yang namanya penyertaan Tuhan yang maksudnya katakan amin dalam yang namanya kesepakatan Tuhan itu hadir dalam sebuah kesepakatan Tuhan itu gak pernah tinggal diam ada yang namanya penyertaan Tuhan kalau kita mau yang namanya bersepakat Yonatan sama bujang pembawa senjatanya itu gak cukup ngomong oke aku sepakat sama kamu mari kita maju terus mereka diam bukan seperti itu kan yang tertulis dalam kitab mereka bersepakat terus mereka keluarkan dari bawah tanah itu tandanya naiklah mengikuti aku sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel kedua orang itu hanya diam sampai bersepakat aja tapi mereka juga yang namanya melangkah kalau kita sudah bersepakat oke aku aku bersepakat dengan kau oke Tuhan aku bersepakat dengan kau tapi kita gak bergerak yaudah gak ada yang namanya penyertaan Tuhan yang akan kita lihat yaudah kesepakatan hanya cuma sekedar oh iya aku cuma bersepakat aja kok tapi kita gak menerima yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita kalau kita memutuskan oke aku sepakat nih sama kamu terus kita melangkah barang kita melangkah penyertaan Tuhan itu hadir gak peduli berapa orang gak peduli berapa banyak yang kita hadapi yang Yusuf yang Yonatan Yonatan sama puja pembawanya kalahin itu cuma kira-kira dua pura orang tapi satu bangsa Filistin bisa dikalahkan oleh orang Israel pada hari itu juga karena apa ada penyertaan Tuhan ada blessing yang besar yang Tuhan berikan oleh orang yang mau bersepakat masalahnya apakah kita cuma cukup bersepakat sama pemimpin kita terus yaudah cuma pemimpin kita yang mengerjain cuma pemimpin kita yang menjangkau cuma pemimpin kita yang melakukan tapi kita cuma hanya duduk diam hanya melihat wah yang menaikan aku tidak bersepakat biar ajalah pemimpinku yang mengerjakan biarlah gembalaku yang mengerjakan biarkan coach Tante L yang mengerjakan aku ya aku mau tidur yaudah kita gak akan nerima blessing kita gak akan pernah melihat penyertaan Tuhan yang besar dalam hidup kita sampai kapanpun ya ini bisa jadi jaminan sampai kapanpun hidup kita akan menjadi sama karena kita gak mau bersepakat dan melakukan yang namanya visi Tuhan kalau hari ini setiap pemimpin kalian punya visi mau mengerjakan sekolah A mungkin mau mengerjakan kampus A teman-teman kita tuh puji Tuhan berada di kota yang sangat besar kita puji Tuhan berada di kota Solo yang anak mudanya ini sangat banyak sekolah swasta atau negeri banyak sekali apalagi kuliah UNS USB Politeknik dan segala macam banyak sekali kampus di kota Solo berarti ladangnya kita seharusnya gak cukup sampai detik ini berarti anak muda gak harusnya segini-segini aja balik lagi ke ayat sebelum-sebelumnya mau dengan banyaknya orang apa sedikit ketika kita mau mengerjakannya ada penyertaan Tuhan mungkin di kampus A cuma ada dua orang bahkan mungkin di fakultas apa cuma ada satu orang tapi ketika kalian bersepakat sama pemimpin kalian kalian mau mengerjakan aku mau ngajak temanku besok di CGFan mau tak ajak nongkrong mau tak ajak apa mau tak ajak nonton mau tak ajak AOG sehat mungkin ketika kalian lakukan dengan setia dan bersepakat kalian akan melihat hasil akhirnya itu sangat luar biasa CGFan ini diadakan bukan pertama kali AOG dari tahun-tahun sebelumnya dan setiap tahun ketika CGFan diadakan kita bisa melihat banyak perkara-perkara besar yang Tuhan berikan tahun demi tahun ketika kita menjalani CGFan banyak sekali anak muda yang baru ditambahkan dan hidupnya berubah mosok sih di tahun ini ketika CGFan ada kita hanya jadi penonton jangan sampai kita menyesal ketika ada anak baru datang yang sungguh-sungguh hidupnya sama Tuhan dipakai jauh lebih besar daripada kita yang sudah lama kenal Tuhan itu kita membuang namanya waktu dengan sia-sia ada tiga aplikasi yang hari ini sama-sama mau kita belajar yang pertama sepakat dengan setiap visi pemimpin yang ada aplikasi pertama yang mau kita belajar hari ini sepakat dengan setiap visi pemimpin yang ada ketika pemimpin kalian punya visi eh ayo CG kita masuk ke kampus ini eh ayo CG kita masuk ke sekolah ini eh ayo CG kita buat acara seperti ini menjangkau menjangkau mabah menjangkau siswa baru kita membuat seperti ini seperti ini jadilah anak muda yang sepakat dengan pemimpin kalian yang mau katakan amin jadilah anak muda yang oke ko oke ci aku sepakat sama engkau aku sepakat bukan hanya sampai sepakat aku mau mengerjakannya bersama engkau poin yang kedua yang mau kita belajar hari ini berani melangkah mengerjakan visi yang ada bersama pemimpin setiap kita bukan hanya cuma sekedar oke aku sepakat tapi mengerjakan mengerjakan terus terus menabur 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 hasilnya kita tuai kapan gak ada yang tahu tugasnya setiap kita menabur menabur mengerjakan mengerjakan sampai akhirnya kita menuai yang setuju katakan amin jangan hanya jadi anak muda yang pasif tapi jadi anak muda yang aktif yang inisiatif eh kok eh ci harusnya kita buat seperti ini harusnya penjangkauan kita bisa seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini itu akan sangat membantu daripada kita hanya duduk diam dan gak mengerjakan apa-apa dan poin yang terakhir berdoa dan bersepakat meminta kemenangan yang besar atau revival kepada Tuhan kita mau buka sama-sama di Matthew 18 ayat yang ke-19 kita buka di Matthew 18 ayat yang ke-19 kita akan baca bareng-bareng dengan suara yang terbaik ya satu dua tiga dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh apa oleh bapakku yang di surga di ayat ini berkata jika dua orang yang apa bersepakat maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh bapakku yang di surga di tempat ini loh lebih dari dua orang benar di tempat ini AOG 2 ini lebih dari dua orang ketika kita sama-sama bersepakat berdoa meminta revival terjadi di AOG 2 percaya deh tempat ini gak akan cukup teman-teman kalau sama-sama kita bersepakat kita berdoa buat teman kita kita meminta revival yang besar terjadi di kota Solo terjadi di AOG Solo masa sih AOG Solo dari dulu sekarang dan selamanya hanya cuma segini kita itu kota besar teman-teman kita kota besar kita yang memiliki SDM anak muda yang sangat banyak seharusnya AOG bisa lebih daripada ini mau gak kita bersama-sama sepakat berdoa sama-sama sepakat mengerjakan masa muda kita kita gak selamanya muda benar usia terus bisa bertambah kekuatan kita gak akan pernah sama seperti detik ini ketika kita masuk ke usia 30 akan beda dengan usia ketika kita 20-an kekuatan kita akan semakin berkurang tapi pertanyaannya detik ini kita lebih dari dua orang mau gak kita sama-sama bersepakat berdoa Tuhan aku minta revival yang besar terjadi buat AOG Solo Tuhan aku minta sesuatu yang besar terjadi di CGKU mau gak sama-sama kita bersepakat sama-sama yuk kita bangit berdiri selamat menikmati selamat menikmati